Indonesia memiliki 6 pusat penyelamatan orangutan dan inilah yang terbaru didirikan oleh Center for Orang Tan Protection pada bulan April tahun 2015 berada di dalam kawasan hutan penelitian labanan Kabupaten Berau, Kalimantan, Timur ini durinya tajam banget ya, durian merah ini ya pertanyaannya adalah bagaimana orangutan bisa memakan buah ini ngomong-ngomong, ini adalah salah satu buah favorit bagi orangutan di tengah sungai kelay ada beberapa pulau kecil dari tempatnya delta yang ini disebut pulau bawaan kecil di mana kami meletakkan 5 orangutan rehab yang kondisinya sekarang pulau sudah semi wild atau semi liar, pulau ini merupakan tempat mereka belajar sebelum benar-benar di lepas liarkan ke alam bebas kita lihat disini saat ini kita sedang memberikan makanan tambahan di sore hari pulau ini luasnya kalau dalam keadaan surut itu hampir 3 hektare tetapi ketika air sedang pasang seperti ini bisa hanya tinggal 1,5 hektare saja tetapi cukup aman bagi orangutan sehingga mereka tidak bisa menyeberang ke sisi sebelah sana atau sisi sebelah sini kita lihat sekarang ada orangutan yang paling besar ini paling kuat dan paling dominan namanya adalah Hercules sayangnya dia termasuk orangutan yang paling lambat disini paling lambat dalam arti kata tidak pintar, tidak terlalu pintar dibandingkan dengan yang lainnya di belakangnya Hercules itu ada teman baiknya yang bernama si Untung anaknya pintar, sangat lembut dan baik hati tidak agresif dan dia cenderung pemalu dan waspada baru datang itu ini adalah favorit saya namanya Unyil bertahun-tahun dia digurung dalam kandang kayu yang kecil di dalam toilet, di dalam kawar mandi tetapi rupanya dia termasuk orangutan yang pintar sekali dan sangat adaptif dengan cepat dia bisa beradaptasi untuk hidup di alam bebas seperti ini dia mulanya untuk membuka pisang saja dia tidak bisa dia harus diajarin tapi sekarang dia jagoan paling pintar manjat di pohon Leci, nah itu yang kerjaannya dia Leci itu orangutan yang paling males berada di tanah dia selalu berada di pohon paling kecil disini paling usil tapi juga saya percaya dia paling pintar sebenarnya hanya karena tubuhnya paling kecil paling lemah maka dia cenderung menghindar dari orangutan yang lebih besar seperti si Hercules ini namanya Novi beberapa tahun lalu waktu kita pertama kali bertemu dengan Novi kondisinya sangat menyetihkan dia dirantai di leher sampai rantainya itu masuk ke dalam daging lehernya saking kencangnya itu dan dia disebelahnya ada anjing yang selalu berteman dengan dia kemudian setelah kita rescue kita rawat luka-lukanya kita sembuhkan dan kemudian kita mulai latih dia untuk sembuhkan dari traumanya dan sekarang dia berada di pulau ini dan termasuk salah satu orangutan yang bakal sukses untuk kembali ke habitat alaminya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati